Hello there, it's me Reni from English Vid. How are you guys doing today? Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Siapa yang sudah tidak sabar untuk bisa traveling lagi? Saya. Saya udah gak sabar untuk bisa traveling lagi dan mungkin kalian juga udah gak sabar untuk bisa traveling lagi karena keadaan yang masih belum menentu atau mungkin karena supaya aman gitu sudah memutuskan untuk tinggal di rumah. Nah, mungkin kurang lebih selama satu tahun. Pasti udah gatel kakinya ya untuk bisa traveling lagi. Well, before you do that, let's talk about English idioms for traveling. Before you take that journey, before you go on a trip, let's learn about English idioms that we can use for traveling. Apa sih English idiom itu? English idiom itu adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang sering kali kita temukan dalam percakapan sehari-hari yang pastinya menggunakan bahasa Inggris. Baik itu di film, atau mungkin di lagu, atau mungkin sama teman-teman kamu yang foreigner, orang asing, atau mungkin yang memang sering menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Nah, English idiom yang akan kita bahas kali ini akan berhubungan dengan traveling. Oke, jadi sebelum kamu pergi-pergi atau liburan, yuk belajar English idiomnya dulu. Oke, yang pertama, kamu bisa bilang to travel light or to pack light. Oke, travel light or pack light. When you say that someone is traveling light or, you know, packing light, meaning they don't have many things to bring on their journey or on their trip. Kalau kamu bilang seseorang itu travel light atau pack light, itu artinya mereka nggak bawa barang banyak gitu ketika mereka berpergian atau berlibur. Contoh kalimatnya, I'm only going to Lovina this weekend. I think I'm gonna just travel light. Saya hanya akan pergi ke Lovina selama akhir pekan ini. Kayaknya, aku nggak mau banyak bawa barang deh. Travel light or pack light. Yang kedua, to hit the road. To hit the road. To hit the road itu artinya memulai sebuah perjalanan. So, this is what's interesting about English idioms. Ini adalah hal yang menarik tentang English idiom. Kamu nggak bisa menerjemahkan kata per kata dari idiom tersebut. So, you have to understand it as a whole. Kamu harus mengerti secara keseluruhan dari kalimat tersebut. Because if you translate to hit the road, untuk memukul jalan, it doesn't make any sense, does it? So, you have to understand English idioms as a whole. To hit the road, meaning to start your journey or to live from a place. Ini juga bisa kita gunakan kalau misalnya untuk percakapan sehari-hari kita mau pergi dari suatu tempat, mau pergi dari rumah, misalnya di rumah teman atau yang lain. To hit the road. Contoh kalimatnya, Well, I've been here for a while now, it's time to hit the road. I've been here for a while now, it's time to hit the road. Atau, it's time for me to hit the road. Bisa juga ya. Saya udah disini lama banget nih, kayaknya sekarang aku harus pergi. Oke? To hit the road. Very good. Next is to live it up. To live it up or to live something up. When you say that you live something up, meaning that you enjoy it to the utmost without having to worry about anything else, including money. Ketika kamu bilang seseorang live something up, itu artinya mereka menikmati waktu mereka, baik itu di liburan atau dalam perjalanan, tanpa harus mengkhawatirkan tentang hal-hal yang lain, misalnya uang. Oke? To live it up. Contoh kalimatnya, We are really going to live it up in Bali this weekend. We are really going to live it up in Bali this weekend. Artinya, kita akan benar-benar menikmati waktu kita di Bali akhir pekan ini. Jadi gak khawatir tentang yang lainnya, termasuk uang. Alright? So, the next one is the opposite of living something up, is on a shoestring. On a shoestring or on a cheap. When you say that someone does something on a shoestring, artinya mereka on a budget gitu. Artinya mereka gak mau ngeluarin uang. Jadi beda dengan tadi live it up ya, tidak perlu memedulikan tentang uang. Sekarang yang keterbalikannya, oke? Jadi on a shoestring. Contoh kalimatnya, I'm going to travel around Europe on a shoestring. I'll be staying at hostels and I'll be buying food from the supermarket. Jadi aku akan jalan-jalan ke Europe, tapi on a budget. Jadi harus berhemat gitu. Gak mau keluar uang banyak. Jadi aku akan stay di hostel, akan tinggal di hostel, dan akan beli makanan dari supermarket. Oke? On a shoestring. Yang terakhir, at the crack of dawn. At the crack of dawn. At the crack of dawn, when you do something at the crack of dawn, meaning you're doing it right as the sun starts rising. Ketika matahari terbit. Misalnya, We need to be there at 7 a.m. in the morning. So we have to live at the crack of dawn. So we're not late. Kita harus ada di sana jam 7 pagi. Jadi kita harus pergi dari sini ketika matahari terbit. Jadi kita gak terlambat. Oke? At the crack of dawn. Itu tadi beberapa English idiom yang berhubungan dengan traveling. Semoga setelah nonton video ini, kamu jadi bisa pakai salah satu English idiom itu sebelum kamu traveling. Moga-moga kita bisa cepat traveling lagi ya. Alright, kalau kamu punya contoh kalimat dari salah satu English idiom tadi, boleh langsung tulis di kolom komentar. Boleh juga tag teman kamu. And don't forget to sign up in one of our online courses. And follow our Instagram at Englishvid. Catch you later!